Seruling gading jelit 6. Ampuni. Aku, ahaha, huhuhau, ampuni. Aku mendengar ini, Kit Tejo Budi menahan langkahnya, memutar tubuhnya dan dia melihat lasmini berlutut di luar pintu rumah, menangis dan menyembah-nyembah ke arahnya. Kit Tejo Langit yang memondong sudrajat berdiri menghibur wanita itu. Kit Tejo Budi mengangkat kedua tangannya seperti memberi berkah, seperti menyatakan ketulusan hatinya bahwa dia sudah sejak tadi memaafkan bekas istrinya, rela kehilangan mereka semua, istrinya, anaknya, rumah dan tegal sawahnya. Kemudian dia memutar tubuhnya dan melangkah cepet untuk menyusul Kit Tejo Wenning yang sudah berjalan terus. Kit Tejo Langit dan Lasmini mengikuti bayangan dua orang itu sampai lenyap di sebuah tikungan. Kemudian Kit Tejo Langit mengangkat Lasmini bangun dan memapahnya masuk ke dalam rumah. Semenjak saat itu, selama bertahun-tahun Kit Tejo Budi memperdalam ilmu-ilmunya di bawah bimbingan kakak seperguruannya itu. Bukan hanya ilmu kanuragan bahkan lebih dari itu, ilmu-ilmu tentang kehidupan, terutama sekali tentang kejiwaan yang disebut ajitirta bantala, mengalir seperti tirta, air, dan pasrah menyeret seperti bantala, bumi, bersatu dengan kekuasaan sumber segala sumber, sangkan paraning demadi, mengawali yang terawal dan mengakhiri yang terakhir, bahkan berada di luar jangkauan pengaruh awal dan akhir. Menyerah dan pasrah kepada kekuasaan yang tak terbayangkan, yang tak tergambarkan, tak terukur, melampaui kekekalan dan keabadian. Kit Tejo Wenning sendiri makin jelas melihat bahwa sumber segala kesengsaraan dunia adalah nafsu-nafsu daya rendah yang menguasai badan dan hati akal pikiran, menciptakan. Si aku. Si aku ini mengikatkan diri dengan segala kenikmatan dan kesenangan kedagingan dan duniawi sehingga menjadi semakin besar. Makin besar kesenangan yang dikejar si aku, semakin besar pula kedukaan yang dideritanya. Karena menyadari akan semua ini, setelah selama beberapa tahun membimbing Kit Tejo Budi, akhirnya kedua orang kakak beradik seperguruan ini mengambil jalan sendiri-sendiri dan hidup sebagai pengembara yang berkelana. 25 tahun sejak peristiwa itu, dalam usianya yang ke-70 tahun, Kit Tejo Wenning yang berkelana sampai di puncak Arga Dumilah di Gunung Lawu, bertemu dengan tokoh-tokoh yang menentang Mataram seperti yang diceritakan di bagian pertama kisah ini. Kemudian dia bertemu pemuda yang berjodoh menjadi muridnya dan bersama Parmadi, pemuda itu, kemudian menetap di puncak Arga Dumilah di mana dia menggembeleng Parmadi dengan ilmu-ilmu yang dikuasainya. Demikianlah sedikit riwayat kakek Sakti Mandraguna Kit Tejo Wenning yang kini menjadi guru Parmadi dan bersama pemuda itu tinggal di puncak Arga Dumilah di Gunung Lawu waktu atau kala itu digambarkan sebagai Seng Batara kala, dewa berujud raksasa besar sekali mengerikan dalam kisah pewayangan. Dan sesungguhnya lah, seperti dewa raksasa Seng Betorokolo, Seng waktu melahap segala apa yang berada di dunia ini. Segala sesuatu akhirnya lenyap di caplok Seng waktu. Yang tadinya kecil tak berdaya tumbuh menjadi besar kuat bersama waktu. Kemudian yang besar kuat ini berubah kembali menjadi tua ringkih tak berdaya. Yang terakhir Seng waktu akan mencaploknya sama sekali sehingga lenyap. Segala macam kesenangan akan lenyap di telan waktu, demikian pula tiada duka cita yang tanpa akhir, karena akhirnya akan habis pula di caplok waktu. Anehnya, kalau diperhatikan, waktu merayap seperti siputua, akan tetapi sekali kita lengah, Seng waktu akan menyambar secepat kilat sehingga waktu bertahun-tahun tampak baru beberapa hari saja. Demikian pula dengan keadaan di puncak Arga Dumilah di mana guru dan murid itu hidup. Tanpa terasa lima tahun telah lewat sejak mereka tiba di puncak itu. Parmadi telah menjadi seorang pemuda dewasa berusia 23 tahun. Tubuhnya tinggi tegap. Wajahnya tampan gagah namun gerak-geriknya lemah lembut. Bibirnya selalu tersenyum ramah dan sabar penuh pengertian. Sepasang matanya bersinar lembut namun terkadang mencorong penuh wibawa. Ki Tejo Waning atau si Tejo Waning masih tampak seperti lima tahun yang lalu. Tidak tampak lebih tua atau lemah walaupun usianya kini sudah 75 tahun. Pada suatu pagi, Resi Tejo Waning tampak duduk bersilah di atas balai-balai yang berada di luar pondoknya. Parmadi duduk bersilah di atas tanah beralaskan sepotong papan. Parmadi, aku memanggilmu untuk memberitahu bahwa hari ini tiba saatnya kita harus saling berpisah dan engkau harus turun gunung untuk mulai berdharma bakti kepada manusia dan dunia pada umumnya kepada bangsa dan nusa pada khususnya memanfaatkan segala macam ilmu yang telah kau pelajari selama lima tahun di sini. Engkau tentu masih ingat akan semua wajangan yang pernah kuberikan kepadamu tahu bahwa segala macam ilmu dan kepandayan itu tiada gunanya tanpa dipraktekan dalam tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Apa artinya segala pengetahuan tentang kebaikan kalau kebaikan itu sendiri tidak mewarnai tindak tandukmu? Semua itu telah kau ketahui dan engkau masih ingat semuanya, bukan saya masih ingat, Eng dan semoga saya tidak akan pernah melupakan semua ajaran dan wajangan yang selama ini Eng berikan kepada saya. Ada satu hal yang aku ingin Engkau selalu ingat dan menyadari kenyataan bahwa dalam kehidupan di dunia ini, perbuatan manusia itu hanya dapat disebut baik atau buruk menurut penilaian orang, dan penilaian ini selalu didasari keadaan hati dan kepentingan si penilai. Karena itu tidak ada kebaikan atau keburukan mutlak. Dalam kebaikan terdapat keburukan dan dalam keburukan terdapat kebaikan, Parmadi mengangguk-angguk. Lalu, apakah kebaikan mutlak itu, Eh yang, yang mutlak baik dan sempurna hanyalah Gusti yang maha baik dan maha sempurna? Akan tetapi ada suatu kebenaran hakiki, yaitu kasih. Apabila ada kasih hidup di dalam hati sanuberimu, kasih sejati, kasih murni, kasih yang merupakan karunia Tuhan, maka apapun yang kau perbuat, pasti benar dan baik adanya. Tuhan maha kasih, maka apabila ada kasih bernyala dalam hatimu, kuasa Tuhan akan selalu membimbingmu. Karena itu, berdoalah selalu supaya Tuhan memberi kemampuan kepadamu untuk membuka pintu hatimu, agar sinar kasihnya yang suci dapat masuk dan menunggal dengan jiwamu. Parmadi menyembah, akan saya teringat pesan yang, nah, sekarang, engkau, berangkatlah. Parmadi, pergilah, berkelana, dan, jangan, melupakan tugas yang dipesankan oleh mendiang ayahmu. Ayahmu itu tentu seorang yang setia kepada Mataram, maka sebagai putranya, engkau berkewajiban untuk melanjutkan pengabdiannya kepada kerajaan Mataram itu. Pergilah engkau ke Mataram dan belalah Nusa dan bangsamu. Akan tetapi ingat, pengabdianmu harus tulus ikhlas bukan dengan pamrih meraih kedudukan tinggi dan kemuliaan bagi dirimu sendiri. Kalau demikian halnya, maka pengabdianmu itu palsu, dinodai oleh kepentingan diri pribadi yang hanya mempergunakan pengabdian dan pengorbanan sebagai kedok dan sarana untuk mendapatkan keinginan pribadi, akan tetapi, Eyang. Maafkan pertanyaan saya. Eyang sendiri hendak pergi ke manakah resi Teja Wening tersenyum. Aku sudah tua dan ringkih tubuhku, hendak pergi ke mana lagi Parmadi memandang penuh harapan, kalau saya mempunyai kesempatan dan merasa kangen kepada Eyang, bolahkah saya datang menghadap Eyang di sini? Eyang tentu masih berada di sini, bukan aku tidak tahu apakah aku berada di sini atau di mana. Hanya Tuhan yang mahat tahu yang akan menentukannya. Akan tetapi tentu saja engkau boleh datang ke puncak ini sewaktu-waktu dan kalau memang ada jodoh tentu saja kita dapat saling berjumpa, biarpun ucapan gurunya itu kurang meyakinkan, namun membuat hati Parma dilega. Dia lalu berkemas, tidak lupa membawa seruling gading, pusaka pemberian gurunya itu, diselipkan diikat pinggangnya, dan membawa sedikit pakaian yang dipunyainya dalam buntalan. Setelah itu kembali dia berlutut menyembah kepada gurunya dan berpamit. Ya, berangkatlah dan selalu ingat dan waspadalah seperti yang sudah kau ketahui. Oh iya, aku pernah menceritakan tentang kedua adik seperguruanku, Ki Tejo Langit dan Ki Tejo Budi kepadamu. Kalau engkau kebetulan bertemu dengan mereka, sampaikanlah salamku, baiklah, eyang dan selamat tinggal, eyang, harap yang menjaga diri baik-baik, pergilah, kata kakek itu singkat. Parma dilalu menuruni puncak argadumilah, tidak ragu atau menengok lagi. Gemblengan batin dari gurunya sudah matang tumbuh dalam hatinya sehingga dia tidak merasa kehilangan karena memang dia tidak terikat. Dia menyadari sepenuhnya bahwa segala apapun yang dekat dengannya, bahkan yang dipunyainya, padahal kekatnya bukanlah miliknya. Bahkan tubuhnya sendiri pun bukan miliknya, hanya dipinjamkan kepadanya agar dia dapat hidup sebagai manusia di dunia ini. Segala apapun di alam maya pada ini, yang tampak dan yang tidak tampak, adalah milik Tuhan yang maha kuasa. Biarpun dia tahu bahwa dia hanya seorang manusia biasa, dengan segala kekurangan dan kelebihannya, segala kelemahan dan kekuatannya, disertai nafsu-nafsunya namun keyakinan bahwa dia tidak memilik apa-apa dan bahwa segala sesuatu adalah milik Tuhan yang maha kasih, membuat hatinya ringan dari tekanan dan bebas dari ikatan. Setelah menuruni puncak lawu, tentu saja pertama Tama Parmadi menunjukkan langkahnya ke dusun Pakis. Selama lima tahun dia meninggalkan dusun ini dan selama lima tahun belajar ilmu dari resite Jowening, seringkali dia terkenang kepada dusun ini. Tidak, kalau dia mau jujur harus diakui bahwa yang membuat dia terkenang adalah diri Muriani. Dia merasa rindu kepada gadis yang sudah dikenalnya pertama kurang lebih setengah tahun itu, bahkan sudah akrab dengannya, sudah seperti kakak dan adik sendiri saja. Dan kalau dia mengenangkan saat perpisahan di luar dusun itu, ada getaran aneh dalam hatinya dan dia merasa bahwa hubungan di antara mereka bahkan lebih akrab daripada sekedar kakak dan adik. Pertama dia rindu kepada Muriani, dan kedua dia pun ingin sekali bertemu dengan Kironggo Bangak setelah berpisah lama, seringkali dia baru menyadari betapa besar budi dan jasa orang tua itu kepadanya. Kironggo Bangak itulah gurunya yang pertama, orang yang pertama kali membuka pikirannya, memberikan pengetahuannya melalui bacaannya itulah yang membuat dia bukan seperti pemuda dusun kebanyakan. Dia pandai membaca menulis, pandai bertembang dan menari, pandai meniup suling dan mengerti akan tata susila. Setelah tiba di luar pintu gerbang dusun pakis, dia berhenti melangkah dan memandang ke arah dusun itu, di mana dia dulu hidup sejak berusia 10 tahun sampai 18 tahun. Tadipun ketika dia melewati padang rumput di mana dia biasa menyabit rumput, semua kenangan terbayang. Kini dia memandang dusun itu dan melihat bahwa dusun itu sama sekat tidak berubah. Pohon cemara di kanan kiri, pintu dusun, cemara pecut yang kecil tinggi dan runcing seperti pecut itu, masih tetap di sana dan tidak berubah. Sepasang pohon cemara itu agaknya sudah terlalu tua untuk tumbuh semakin tinggi sehingga tampak masih sama seperti 5 tahun yang lalu. Hari telah siang dan dia melihat kesibukan di dusun itu masih seperti dulu. Ketika memasuki dusun lewat pintu gapura dusun itu dia melihat para penduduk yang bertemu dengan dia memandang kepadanya, akan tetapi agaknya tidak ada yang mengenalnya. Dia sendiri mengenal beberapa orang di antara mereka. Akan tetapi karena mereka itu seperti pangling kepadanya, dia pun dam saja dan langsung dia menuju ke rumah Muriani. Rumah itu pun masih seperti dulu. Pekarangannya yang bersih terhias tumbuh-tumbuhan kembang yang indah. Kembang mawar merah kesukaan Muriani masih tumbuh dan banyak kembangnya menghias pohon kembang itu. Pintu dan dinding kayu berhias ukir-ukiran indah itu masih sama dan terpelihara baik-baik. Berdebar jantung di dada parma dimembayangkan pertemuannya dengan Muriani dan ayah gadis itu. Akan tetapi yang tampak di situ hanya seorang pria setengah tua yang sama sekali bukan kironggo banget, melainkan seorang yang tidak dikenalnya. Pria ini bertelanjang dada dan sedang mencangkul di taman pekarangan itu, membersihkan rumput-rumput liar. Dadanya yang kerempeng itu basah oleh keringat. Parmadi cepat menghampiri dan pria itu menghentikan pekerjaannya ketika melihat ada seorang pemuda memasuki pekarangan. Dia memandang kepada Parmadi dengan heran. Maaf, paman kalau aku mengganggu aku hendak bertemu dengan paman ronggo bangak dan adi Muriani. Apakah mereka berada di rumah orang itu memandangnya dengan meceheran dan bodoh, lalu menggeleng kepalanya? Aku tidak mengenal mereka, tentu saja Parmadi terkejut dan heran mendengar ucapan itu. Kalau begitu, rumah siapakah ini? Siapa penghuninya kembali laki-laki itu menggeleng kepala tidak ada penghuninya. Rumah ini kosong dan saya bertugas untuk menjaga dan merawat rumah ini, siapa yang menugaskanmu, paman tanya Parmadi semakin heran sambil mengamati wajah orang itu. Sebuah wajah yang sama sekali tidak dikenalnya, berarti orang ini belum ada di dusun pakis ketika dia pergi. Yang menugaskan tentu saja pemilik rumah ini jawab orang itu dan nada suaranya membayangkan kejengkelan. Loh, pemilik rumah ini kan paman ronggo bangak dan adi Muriani? Engkau tentu mengenal mereka, paman bukan. Dan aku tidak mengenal mereka. Baru setahun aku datang dan belum mengenal mereka, ah, begitukah? Dan tolong jawab, siapa nama pemilik rumah ini dan di mana dia? Tinggal. Pemiliknya adalah Ki Demang Pakis dan kalau engkau ingin bertanya tentang rumah ini, tanyalah kepadanya karena aku tidak tahu apa-apa. Setelah berkata demikian, orang itu melanjutkan pekerjaannya mencangkul dan tidak mengacuhkan lagi kepada Parmadi. Parmadi tertegun. Dia memandang ke arah pintu rumah, seolah mengharapkan pintu itu terbuka dan Muriani atau ayahnya muncul. Dia merasa seperti dalam mimpi. Apa yang telah terjadi dengan mereka? Dan siapa Ki Demang Pakis itu? Tiba-tiba dia tersentak kaget ketika pikirannya membayangkan, jangan-jangan Ki Demang Wiroboyo telah kembali dan menggunakan kekerasan untuk memegang jabatannya. Kembali. Teringat akan kemungkinan ini, dia segera berkata kepada penjaga itu, terima kasih, Paman. Setelah berkata demikian, dia cepat meninggalkan karangan itu dan bergegas pergi ke rumah gedung yang dulu menjadi tempat tinggal Ki Demang Wiroboyo. Gedung itu pun masih kelihatan luas. Di pekarangan yang amat dikenalnya itu tidak tampak orang. Parmadi segera memasuki pekarangan dan setelah tiba di depan pendopo, dia melihat dua orang pemuda duduk di atas bangku penjagaan. Agaknya dua orang pemuda itu yang yang bertugas jaga. Dia segera mengenal wajah mereka. Dua orang pemuda dusun yang dulu amat dikenalnya. Manto dan dikun. Kalian menjaga sini? Siapakah yang sekarang menjadi demang? Dua orang pemuda itu memandang heran, mengamati wajah Parmadi. Agaknya selama lima tahun ini wajah Parmadi telah banyak berubah. Mungkin pada sinar, matanya yang mencorong itulah yang membuat dua orang itu pangling. Akan tetapi kemudian pemuda yang bernama dikun berteriak, Parmadi. Engkau kah ini Parmadi? Ah, benar, dia Parmadi kata pemuda yang kedua. Mereka menjabat tangan dan menepuk epuk pundak Parmadi dengan gembira. Kemana saja engkau selama ini mereka menghujaninya dengan pertanyaan. Akan tetapi Parmadi menggeleng kepala dan berkata, aku berkelana, akan tetapi hal itu tidak penting. Yang penting, sekarang kalian ceritakan apa yang terjadi di dusun kita ini, kemana perginya Kirongo Bangak dan Muriani, dan siapa pula yang sekarang menjadi demang di sini. Akulah yang menjadi demang di sini, orang muda tiba-tiba terdengar suara orang menjawab. Parmadi cepat menoleh dan melihat seorang laki-laki berusia sekitar 50 tahun. Tahun, tubuhnya tinggi bespar dan mukanya merah, keluar dari pendopo kademangan. Siapakah Andika, orang muda, dan apa maksudmu datang berkunjung ke sini? Manto Dandikun memberi hormat Dandikun berkata, Paman demang, inilah yang bernama Parmadi, yang dulu menjadi perawat kuda miliki demang Wiroboyo, laki-laki tinggi besar itu memandang penuh perhatian. Ah, kiranya Andika ini yang bernama Parmadi? Parmadi, mari masuklah, agaknya banyak hal yang ingin kau ketahui. Mari kita bicara di dalam, Parmadi melihat laki-laki tinggi besar itu sikapnya kasar namun pandang matanya membayangkan kejujuran dan senyum mulutnya wajar dan ramah. Juga pembawaannya seperti seorang yang berisi, yaitu orang yang berilmu. Ketika memandang kepada dua orang pemuda itu, dia melihat mereka tersenyum dan mengangguk-angguk seperti hendak mengisyaratkan bahwa baik sekali kalau dia menuruti permintaan demang baru itu. Maka dia pun lalu melangkah memasuki pendopong. Orang tinggi besar itu mengajaknya duduk di ruangan sebelah kiri yang biasanya dahulu juga menjadi ruangan di mana demang menerima tamunya. Mereka lalu duduk berhadapan di kursi, kursi yang dulu juga. Setelah duduk berhadapan, demang itu berkata, aku sudah mendengar bahwa Andika dulu menjadi pembantu Ki Wiroboyo juga bahwa Andika adalah murid Ki Ronggo Bangak. Tentu Andika mengenal baik putri Ki Ronggo Bangak yang bernama Muriani itu, bukan benar sekali apa yang Paman katakan itu. Akan tetapi, apakah yang telah terjadi di dusun ini selama lima tahun ini? Dan ketika saya mengunjungi rumah Paman Ronggo, rumah itu kosong. Kemana perginya Ki Ronggo Bangak dan Muriani orang itu menghela nafas panjang. Agaknya Andika sama sekali belum mendengar tentang apa yang terjadi di dusun ini, Parmadi. Ki Ronggo Bangak telah meninggal dunia, tewas terbunuh Parmadi terbelalak mendengar ini. Terbunuh. Dan Adi Muriani sabarlah, Parmadi. Sebaiknya ku ceritakan dari permulaan agar engkau mengetahui dengan jelas apa yang terjadi di dusun ini, orang tinggi besar itu lalu bercerita. Ketika laporan tentang dusun Pakis itu sampai di Mataram, Sultan Agung menyerahkan tugas kepada Tumenggung Wiroguno, seorang senopati Mataram, untuk menenteramkan dan membereskan keadaan di Kademangan itu. Tumenggung Wiroguno datang ke dusun itu dan Mendengar laporan Ki Ronggo Bangak tentang Ki Demang Wiroboyo yang diusir oleh penduduk dusun karena perbuatannya yang dianggap menyimpang dari kebenaran. Tumenggung Wiroguno lalu mengangkat Ki Warutomo sebagai demang baru di Pakis. Ki Warutomo yang tinggi besar berusia 50 tahun itu tadinya adalah seorang perwira dalam pasukan Mataram, seorang yang terkenal gagah berani jujur dan setia kepada Mataram. Adapun Ki Ronggo Bangak diangkat sebagai penasihat Ki Demang Warutomo. Berkat pimpinan yang tegas dan adil dari Ki Demang Warutomo, keadaan di dusun Pakis menjadi tenteram kembali. Ki Demang Warutomo memboyong keluarganya yang terdiri dari dua orang istri dan tiga orang anak yang masih kecil-kecil ke dusun Pakis. Hubungannya dengan Ki Ronggo Bangak baik sekali, demikian pula dengan akrab dengan Muriani, apalagi setelah mengetahui bahwa Muriani adalah seorang gadis yang memiliki kedikdayaan. Ki Demang Warutomo menghormati gadis itu setelah dia mengetahui bahwa Muriani adalah seorang murid perguruan Bromo Dadali yang terkenal itu. Akan tetapi pada suatu malam, kurang lebih setahun setelah dia menjadi demang di Pakis, terjadilah peristiwa yang mengegerkan kedemangan Pakis. Malam itu hujan turun dengan derasnya, kilat menyambar-nyambar. Hujan turun hampir sepanjang Malarn. Para penghuni dusun Pakis tidak ada yang keluar rumah. Para peronda pun hanya berkumpul dalam gardu, Ki Demang Warutomo sendiri hanya tinggal di rumah, tidak menyangka sama sekali akan terjadi peristiwa yang mengegerkan dusun yang dipimpinnya. Pada keesokan harinya, barulah orang tahu akan peristiwa itu. Seorang wanita tetangga yang biasa membantu Muriani dalam pekerjaan mencuci pakaian dan membersihkan halaman dan dalam rumah, ketika memasuki rumah itu, mendapatkan pintu belakang rumah sudah terbuka dan ketika ia masuk ke dalam ia menemukan kironggo bangak dan Muriani sudah menggeletak di atas lantai wangan dalam. Begitulah, Parmadi, kata Ki Demang Warutomo. Setelah mendengar laporan itu dan aku datang ke sana memeriksa, ternyata kironggo bangak telah tewas dan Nini Muriani menderita luka dalam yang cukup parah, mereka terluka senjata, Paman Warutomo? Tidak, mereka terluka oleh pukulan tangan kosong yang ampuh. Setelah diusahakan pengobatannya, akhirnya Nini Muriani seminuh sebulan kemudian. Menurut ceritanya, malam itu ia mendengar suara keras di bagian belakang rumah. Ketika ia dan ayahnya keluar dari kamar, di ruangan dalam itu telah terdapat seorang yang bertubuh tinggi kurus. Karena ruangan itu gelap maka Muriani tidak dapat melihat wajah orang itu dengan jelas. Orang tinggi kurus itu langsung menyerang kironggo bangak dan ternyata dia seorang yang sakti mandera guna. Sekali pukul saja pada dada kironggo bangak membuat ayah Muriani itu roboh dan tak bergerak lagi. Muriani menjadi marah dan ia menyerang orang tinggi kurus itu. Mereka berkelahi dalam ruangan yang gelap. Menurut cerita Muriani, gadis itu sebetulnya mampu menandingi lawannya. Akan tetapi karena ruangan itu gelap dan lawan itu memiliki pukulan jarak jauh yang ampuh, akhirnya Muriani terkena pukulannya dan roboh pingsan. Demikianlah menurut cerita Muriani, kalau begitu, penyerang itu tidak diketahui siapa orangnya, pamantannya Parmadi. Begitulah, Parmadi. Agaknya penyerang itu mengira bahwa Muriani juga tewas oleh pukulannya. Dia menghilang tanpa meninggalkan jejak. Melihat bahwa tidak ada sesuatu yang hilang dari rumah itu, maka jelas bahwa orang tinggi kurus itu tidak bermaksud mencuri atau merampok. Mungkin ada unsur balas dendam atau permusuhan dengan keluarga kironggo bangak, kata Kiwarutomo. Kami telah melakukan penyelidikan, akan tetapi karena orang itu tidak meninggalkan jejak atau tanda apapun, sukar bagi kami untuk dapat menduga siapa penyerang itu, Parmadi teringat akan Kiwiroboyo. Kalau ada yang mendendam kepada kironggo bangak, tentu dialah orangnya. Akan tetapi, tentu bukan dia penyerang itu. Kiwiroboyo bertubuh tinggi besar, tidak tinggi kurus. Selain itu, tidak mungkin Kiwiroboyo mampu mengalahkan Muriani yang didaya. Tentu orang lain, akan tetapi Parmadi tetap curiga dan menduga bahwa penyerangan yang mengakibatkan kematian kironggo bangak itu tentu ada hubungannya dengan dendam Kiwiroboyo. Akan tetapi dia tidak berkata apapun kepada Kiwiroboyo tentang dugaannya itu. Paman, di mana adanya Adi Muriani sekarang setelah sembuh, ia berpamit pergi tanpa memberitahu kemana. Bahkan ketika kami bertanya, ia tetap tidak mau mengatakan kemana ia akan pergi. Ia hanya menitipkan rumahnya kepada kami dan sampai sekarang kami menyuruh orang menjaga rumah itu dan merawatnya baik-baik. Saya ikut berterima kasih kepada Paman atas kebaikan hati Paman terhadap mendiam Paman ronggo banget. Sudah berapa lamakah Muriani pergi meninggalkan dusun pakis ini, Paman? Dan apakah selama ini ia tidak pernah pulang atau mengirim berita sudah kurang lebih 3,5 tahun gadis itu pergi dan selama ini kami tidak pernah mendengar kabar tentang ia, juga ia tidak pernah pulang. Di dalam hatinya, Parmadi mengambil keputusan untuk mencari Muriani dalam perantauannya. Kasihan sekali Adi Muriani pikirnya. Sudah tidak mempunyai ibu, dan tinggal ayah dan mondok pada neneknya, neneknya itu sakit dan mati sehingga ikut dengan ayahnya tinggal di dusun pakis. Akan tetapi belum lama tinggal di pakis, ayahnya dibunuh orang dan sekarang gadis itu berada di dunia seorang diri, sebatang kara tiada sanak tiada kadang. Sama seperti dirinya. Akan tetapi dia seorang laki-laki, sedangkan Muriani seorang gadis yang cantik jelita, tentu akan menemui banyak gangguan. Ia membayangkan wajah gadis itu dan teringat bahwa kini usia Muriani ini tentu sudah 21 tahun. Ketika mereka berpisah, ketika dia ikut gurunya dan meninggalkan pakis, Muriani berusia 16 tahun. Kini, 5 tahun telah lewat. Gadis itu tentu sudah menjadi seorang gadis dewasa berusia 21 tahun. Hei, Parmadi, engkau melamun, sejak tadi diam saja, ki demang warutomo menegurnya sambil tersenyum lebar. Parmadi terkejut dan sadar. Dia memandang orang tua gagah itu dan berkata, Saya termenung mengingat akan malapetaka yang menimpa keluarga paman ronggo banget. Mengapa orang sebaik itu dapat tertimpa malapetaka kata pemuda itu perlahan seperti bertanya kepada diri sendiri? Wah, siapa yang mampu menjawab pertanyaan itu, Parmadi? Setiap manusia boleh berbuat sekuat kemampuan mereka dengan hati, akal, pikiran dan kekuatan badan mereka, namun keputusan hasil terakhir berada di tangan Gusti Auloh. Karena itu, kurasa pertanyaanmu itu hanya dapat dijawab oleh dia yang menentukan keputusan terakhir itu, Parmadi menghela nafas panjang. Paman benar. Sekarang izinkan saya mohon diri, Paman. Saya hendak melanjutkan perjalanan saya, selamat jalan, orang muda. Dan seandainya Andika dapat bertemu dengan Muriani, sampaikan pesan kami kepadanya bahwa kami dipakis mengharapkan dan menanti-nanti kembalinya ke sini. Baik. Paman, Parmadi memberi hormat lalu meninggalkan kademangan itu dan melanjutkan perjalanannya. Sebelum meninggalkan daerah Gunung Lawu, ingin dia sekali lagi mengunjungi Dusun Pancot tempat tinggal mendiang ayah ibu kandungnya, di mana dia dibesarkan. Dia tidak ingat sejak kapan dia tinggal di rumah ayah ibunya di Pancot. Menurut cerita ibunya, mereka datang dari Kadipatan Pasuruan dan pindah tinggal di Dusun itu sejak dia berusia 2 tahun. Dia tinggal di Dusun itu sampai berusia 10 tahun, yaitu ketika pada suatu malam ayah bundanya dibunuh orang tanpa ada yang mengetahui siapa yang membunuhnya. Dan sejak itu Demang Wiroboyo yang menjadi sahabat mendiang ayahnya, menaruh ibah kepadanya dan membawanya ke Pakis, memberinya pekerjaan dan menampungnya dekademangan Pakis. Biarpun Parmadi hanya melewatkan masa kanak-kanaknya di Dusun Pancot, namun ketika ia mengenangnya sambil berjalan menuju ke Dusun itu, ada suatu perasaan haru menyelinap dalam hatinya, teringat akan kedua orang tuanya berbeda dengan keadaan Pakis yang baginya masih same saja keadaannya sejak ditinggalkan selama 5 tahun, ketika dia memasuki Dusun Pancot, dia merasa asing. Dia sudah banyak lupa tentang Pancot. Pasti tidak ada seorang pun penduduk Dusun itu yang mengenalnya atau dikenalnya. Dia meninggalkan Dusun itu selagi berusia 10 tahun dan sekarang dia sudah berusia 23 tahun. Akan dia masih ingat bahwa Ki Demang Wiroboyo menyerahkan peninggalan ayahnya yang tidak banyak itu, hanya sebuah rumah tua dan tanah sebau, kepada seorang tetangga miskin yang namanya, seingatnya dipanggil Pak Jambi. Tentu orang itu telah tua sekarang akan tetapi Parma diakin bahwa dia akan dapat mengenal orang yang satu ini. Pak Jambi itu mempunyai sebuah ciri yang jarang dimiliki orang lain. Metukirinya rusak, hanya tampak putihnya saja dan metukiri itu kabarnya tidak dapat melihat. Dia masih ingat bahwa karena matanya yang sebelum rusak dan buta itu, Pak Jambi mendapat sebutan Jambi Pece. Jantung dalam dada Parma diberdebar juga ketika dia melangkahkan kaki memasuki Dusun itu. Pancot merupakan Dusun yang tidak terlalu besar, tidak sebesar dan seramai pakis. Akan tetapi Dusun itu terkenal memiliki sesuatu yang khas, yang tidak dimiliki Dusun-Dusun di seluruh daerah Gunung Lawu, yaitu banyaknya perawan ayu yang dilahirkan di Dusun Pancot. Kebanyakan perawan Pancot berkulit kuning bersih, wajahnya ayu manis sehingga banyak pemuda dari Dusun lain ingin memiliki isteri dari Pancot. Menurut Dongeng dari mulut ke mulut, menek moyang yang tinggal di Dusun itu dahulu keturunan priayai, masih bangsawan Istana Mataram. Dan pula Dongeng mengatakan bahwa nenek moyang Pancot dahulu ada yang menikah dengan Dewi Kahyangan sehingga keturunannya, terutama yang wanita, ayu manis. Biarpun ketika memasuki Dusun itu dia merasa seperti masuk ke sebuah Dusun asing, namun Samar-Samar Parmadi masih ingat akan letak rumah orang tuanya di mana dia tinggal 13 tahun yang lalu. Dia masih ingat betapa di pekarangan rumah yang sederhana dan tua itu berdiri megah sebatang pohon beringin yang ditanam ayahnya ketika ayahnya datang dan tinggal di Dusun ini. Beringin itu sudah besar ketika dia meninggalkan Pancot dan sekarang tentu sudah lebih besar lagi. Dia mempercepat langkahnya, diam-diam heran dan kagum melihat beberapa gadis yang berpapasan dengannya. Mereka semua tampak putih dan manis, tidak seperti perawan-perawan Dusun Pakis. Melihat mereka Parmadi otomatis teringat ke Patmuryani. Ketika dia tiba di sebuah jalan tikungan, jantungnya berdebar. Dari situ dia sudah dapat melihat pohon beringin yang besar sekali itu. Besar dan lebar, bentuknya seperti sebuah payung. Dia mempercepat langkahnya. Setelah tiba di luar pekarangan rumah tua yang masih sama tuanya seperti dulu walaupun agaknya bilik bambu itu sudah diganti, dia tercengang melihat betapa pohon beringin besar di depan pekarangan rumah itu dikelilingi pagar kayu. Tanah di bawah pohon, di sebelah dalam lingkaran pagar itu, tampak terawat dan bersih sekali. Dan di bagian depan terdapat pintu pagar. Makin besar keheranannya ketika ia melihat tumpukan bekas pembakaran kemenyan dan kembang berada di bawah pohon. Pohon ini dikeramatkan orang, disembah orang. Dia segera dapat mengetahuinya karena dia tahu akan kebiasaan orang-orang di sekitar daerah gunung lawu yang masih suka memuja-muja pohon-pohon besar yang dikeramatkan. Pohon beringin tanaman ayahnya itu, kini dikeramatkan orang. Selagi dia berdiri mengamati semua itu dengan perasaan heran, dari pekarangan itu datang seorang laki-laki tua menghampirinya. Sekali pandang saja tahulah Parmadi bahwa kakek ini tentu Pak Jambi pece. Metu kirinya yang terbuka lebar itu tampak putihnya saja dan metu kanannya yang normal memandangnya dengan penuh selidik. Kisah nak, kulihat Andika seperti bukan orang sini. Tentu Andika seorang dari dusun lain yang datang untuk mohon berkah dari Kiai Brojo, bukan Parmadi menahan seruan heran yang hampir terlontar dari mulutnya. Kiai Brojo. Demikian kah orang menyebut pohon beringin yang dikeramatkan ini? Jadi penghuni pohon keramat ini adalah Kiai Brojo. Padahal, mendilang ayahnya bernama Brojo Keti. Paman, jadi beringin keramat ini dihuni oleh Kiai Brojo Parmadi bertanya sambil menahan gejolak hatinya. Roh ayah kandungnya dianggap roh penasaran yang kini menghuni di pohon beringin yang dulu ditanam ayahnya. Benar sekali, Kiai Brojo adalah seorang tokoh besar di jaman Mojopahit, Sakti Mandraguna dan Arif Bijaksana, pula Darmawan sehingga kini beliau masih suka menolong siapa saja yang mohon berkah di sini. Hem, orang ini berani benar berbohong, pikir Parmadi. Paman, kalau begitu Paman adalah juru kunci, penjaga tempat keramat, di sini benar, saya adalah Kiai Jambi Pece juru kunci tempat keramat ini. Semua orang mengenal saya kalau begitu, Paman. Saya ingin sekali bercakap-cakap dengan Paman. Banyak yang ingin saya tanyakan, Paman. Jambi Pece yang mengharapkan hadiah besar itu bersikap ramah. Kalau begitu silakan masuk ke rumah saya, kisana kita bicara di dalam, lebih leluasa, Parmadi mengikuti orang itu memasuk pekarangan menuju ke rumah yang masih dikenalnya itu. Bambu penyalur air dari sumber di atas itu masih mengucurkan air jernih seperti biasa, ditampung di jamban air yang dulu juga di sebelah kiri rumah. Mereka memasuki rumah dan Parmadi mempersilahkan duduk di atas bangku di ruangan depan. Mereka duduk berhadapan. Setelah berada di ruangan tertutup, Parmadi segera bicara tanpa berpura-pura lagi. Paman Jambi, aku akan berterus terang saja. Aku tahu bahwa rumah ini adalah miliki Brojo Keti dan istrinya. Mereka terbunuh pada suatu malam tanpa ada yang mengetahui siapa pembunuh mereka. Kemudian Kiedemang Wiroboyo meyerahkan rumah dan pekarangan ini kepadamu. Bagaimana sekarang tempat ini dijadikan tempat keramat yang dihuni oleh Kyi Brojo? Engkau telah menipu orang banyak, mendengar ucapan pemuda itu, sikap Pak Jambi berubah sama sekali. Kalau tadinya dia bersikap ramah, kini tiba-tiba dia melompat berdiri dan wajahnya berubah ganas. Matanya yang tinggal sebelah itu memandang marah dan tiba-tiba dia sudah menyerang Parmadi dengan kedua tangan yang mencengkeram seperti seekor harimau menerkam kambing. Sepasang tangan itu membentuk cakar dan yang kanan mencengkeram ke arah muka, yang kiri ke arah dada Parmadi. Mulutnya mengeram dan dia benar-benar seperti telah berubah menjadi harimau. Parmadi maklum bahwa orang ini memiliki Aji Sardu, ilmu harimau, yang membuat dia seperti kemasukan roh harimau yang ganas. Dia menyambut serangan itu dengan gerakan tangan kanan dari kiri ke kanan menangkis. Beres tubuh Pak Jambi terpelanting dan terhuyung, akan tetapi dia tidak roboh karena Parmadi tidak mempergunakan tenaga yang terlalu besar. Dia tidak ingin melukai orang itu. Jahanam, engkau tentu orangnya keparat Wiroboyo untuk membunuhku kakek itu berseru. Mendengar seruan ini Parmadi merasa heran dan ketika kakek itu menyerang lagi, dia menggerakkan tangannya dengan cepat dan sekali jari-jari tangannya menepuk dada, kakek itu terkulai lemas. Seperti dilolosi seluruh hurat di tubuhnya membuatnya terkulai dan tak mampu menggerakkan tubuhnya lagi. Ia mengaduh dan merintih. Paman Jambi, aku bukan orangnya Ki Wiroboyo. Andika ingat putra Ki Brojoketi, anak berusia 10 tahun yang kemudian dibawa pergi Ki Wiroboyo? Akulah anak itu ah, ah, aku, salah sangka kakek itu mengeluh. Mendengar ini, Parmadi lalu mempergunakan tenaga saktinya, menepuk kedua punda orang itu dan Pak Jambi pulih kembali kesehatannya. Dia merasa taklu kepada pemuda itu dan memandang dengan takut. Jangan takut, Paman Jambi. Duduklah kembali dan mari kita bicara dengan baik-baik. Tadinya aku hanya datang untuk menjenguk bekas rumah tempat tinggal ayah bundaku. Sama sekali tidak menyangka tempat ini akan dijadikan tempat keramat dan nama ayahku diabadikan sebagai Ki Wiroboyo. Akan tetapi, Paman. Bukankah Paman dahulu menerima peninggalan orang tuaku ini dari Ki Wiroboyo? Akan tetapi kenapa tadi Paman mengira aku orangnya Wiroboyo yang datang untuk membunuhmu? Kenapa Ki Wiroboyo memusuhimu dan ingin membunuh Nupak Jambi tampak bingung dan ketakutan? Jangan takut, Paman. Paman menyimpan sesuatu yang rahasia. Tentu ada hubungannya dengan orang tuaku dan Ki Wiroboyo. Hayo katakan, Paman, cerita terus terang kepada aku. Aku tidak akan mengganggu Paman kalau Paman berterus terang. Akan tetapi kalau Paman tidak mau berterus terang, aku dapat memaksa Paman mengaku Pak Jambi menghela nafas panjang. Anak Mas Parmadi, Andika datang untuk minta kembali rumah dan pekarangan dariku? Hem, tidak, Paman. Paman adalah tetangga ayah sejak dulu. Tentu ayah mengenal baik Paman dan Paman tahu yang sesungguhnya terjadi. Aku kira Paman tahu pula tentang pembunuhan terhadap ayah bundaku itu. Benarkah, Paman? Ceritakan. Aku tidak akan mengambil kembali rumah dan pekarangan. Aku hanya singgah sebentar. Tadinya aku takut bicara karena Ki Wiroboyo adalah demang pakis, berkuasa dan dia dapat bertindak kejam kalau ditentang. Akan tetapi setelah aku mendengar bahwa dia diusir dari pakis dan kedudukannya digantikan orang lain, aku berani menceritakan apa yang ku ketahui kepadamu, anak Mas. Hanya kadang aku khawatir dia akan mengirim orang untuk membunuhku agar aku tidak bicara tentang peristiwa itu, peristiwa terbunuhnya ayah ibuku, Paman. Ceritakanlah kepadaku, baiklah, akan ku ceritakan apa yang ku ketahui, anak Mas. Orang tuamu merupakan pendatang baru di sini. Ayah ibumu dan Andika yang ketika itu berusia sekitar dua tahun menjadi penghuni baru dusun pancot ini. Karena aku menjadi tetangga terdekat, maka hubunganku dengan keluargamu juga paling akrab dan kami yang sama-sama miskin ini suka saling bantu. Orang tuamu hidup dengan aman tenteram di sini sampai bertahun-tahun, sampai engkau berusia sepuluh tahun. Selama itu tidak pernah terjadi hal-hal yang buruk, yang ingin saya ketahui, apa yang Paman tahu tentang pembunuhan yang terjadi pada malam hari itu tanya Parmadi. Kakek itu menggeleng kepalanya. Sungguh, anak Mas, saya pun tidak tahu. Semua itu begitu rahasia, begitu aneh. Tidak ada seorang pun mengetahui apa yang terjadi malam itu. Tahu-tahu pada pagi hari itu kami menemukan Ki Brojo Keti dan istrinya sudah tewas dalam kamar mereka dan Andika menangis dan menjerit-jerit di kamar itu. Sepatutnya Andika yang lebih mengetahui, anak Mas. Bukankah hanya Andika seorang yang berada di kamar itu bersama mereka Parmadi menghela nafas panjang dan dia menjeleng kepalanya? Seingatku, aku pun tidak tahu apa-apa Paman. Pagi-pagi ketika aku bangun dan tidur di kamar sebelah, aku melihat pintu kamar orangtuaku terbuka dan ketika akan melongok ke dalam, aku melihat mereka telah menggeletak mandi darah maka aku menjerit-jerit dan orang-orang berdatangan, Pak Jambi mengangguk-angguk. Ya, kami lalu mengurus jenazah orangtuamu. Kebetulan ada Ki Demang Wiroboyo dalam melayat dan dialah yang membiayai semua penguburan. Kemudian dia yang membawa Andika ke Pakis dan rumah ini diserahkan kepada saya, Parmadi mengingat-ingat. Dia teringat bahwa Ki Wiroboyo memang sering datang berkunjung ke rumah orangtuanya sehingga terjalin persahabatan antara ayahnya dan Ki Wiroboyo. Nah, sekarang ceritakan apa yang kau ketahui seperti yang kau katakan tadi. Rahasia apa yang kau ketahui, Paman? Tadinya engkau takut kepada Ki Wiroboyo untuk bercerita, akan tetapi sekarang tidak lagi, bukan? Nah, ceritakan kepadaku sejujurnya, Pak Jambi menghela nafas seolah mengumpulkan keberanian untuk bercerita. Begini, anak mas. Tentu anak mas juga sudah mengetahui bahwa Ki Wiroboyo adalah seorang laki-laki yang matuk keranjang dan selalu mengejar wanita cantik. Di pancot ini terdapat banyak perawan cantik dan Ki Wiroboyo selalu berusaha untuk membujuk mereka dengan harta benda atau mengandalkan kedudukannya. Akan tetapi dia tidak berani menggunakan kekerasan dan tidak banyak perawan dusun ini yang bisa dia dapatkan. Dia berkenalan dan menjadi sahabat ayahmu, bahkan seringkali menginap di rumah ini, aku tahu akan hal itu, Paman. Lalu bagaimana anak mas, pada waktu itu, mendiang ibumu masih muda, paling banyak baru 28 tahun usianya dan ibumu itu terkenal sebagai wanita yang amat cantik. Dan kita tahu bahwa Ki Wiroboyo itu seorang laki-laki matuk keranjang, dan, dan bagaimana, Paman? Jangan ragu-ragu, ceritakanlah sejujurnya, pada beberapa hari sebelum terjadi pembunuhan itu, Ki Wiroboyo bertemu dan menginap di rumah ini dan pada suatu siang ketika ayahmu sedang sibuk di ladang dan saya kebetulan baru keluar dari rumah, saya melihat di belakang rumah ini ibumu dipeluk dari belakang oleh Ki Wiroboyo, jelas tampak bahwa Ki Wiroboyo berniat kotor terhadap ibumu. Ibumu marah dan menampar muka Ki Wiroboyo, lalu berlari memasuki rumah. Pada saat itu Ki Wiroboyo menoleh dan melihat saya. Saya pun cepat-cepat pergi dan pura-pura tidak tahu, Parmadi mengerutkan alisnya, hatinya terasa panas akan tetapi dia menenggelamkan perasaan itu. Lalu bagaimana, Pamanah, setelah beberapa hari kemudian terjadi pembunuhan aneh itu terhadap afah ibumu, tentu saja saya merasa curiga kepada Ki Wiroboyo. Akan tetapi karena tidak ada bukti, saya pun tidak dapat berkata apa-apa. Sikapnya yang kurang ajar terhadap ibumu itu belum merupakan bukti bahwa dia yang melakukan pembunuhan itu. Akan tetapi setelah aku melihat dan mendengar apa yang dia lakukan kepadaku, aku yakin bahwa dia pasti tersangkut dengan pembunuhan itu. Hanya saja, selama itu aku tidak berani membuka mulut, takut akan ancamannya, Paman melihat dan mendengar apa. Apa yang dia lakukan kepada Paman tanya Parmadi, penuh perhatian. Ketika Ki Wiroboyo datang melayat, mengatur dan memiliayai semua keperluan pemakaman, dia sempat menemui saya seorang diri. Dia mengancam agar aku tidak bercerita kepada siapapun tentang apa yang saya lihat siang hari di belakang rumah Ki Brojo Keti itu. Bahkan dia lalu menyerahkan rumah dan pekarangan ini kepadaku. Saya merasa bahwa penyerahan rumah dan pekarangan ini merupakan hadiah untuk menutup mulutku. Sejak itu, hati saya merasa yakin bahwa dia pasti tahu benar tentang pembunuhan itu, akan tetapi baru sekarang saya berani membuka rahasia itu. Ketika tadi anak mas datang, saya kira anak mas suruhan Ki Wiroboyo untuk membunuhku, maka saya hendak melawan. Parmadi mengangguk-angguk. Keterangan itu penting sekali dan bukan mustahil kalau Ki Wiroboyo berdiri di belakang pembunuhan terhadap orang tuanya itu. Mungkin Ki Wiroboyo mendendam karena keinginan kotornya ditolak ibu. Atau mungkin malam itu dia hendak memaksa ibunya. Ibunya lalu menolak dan melawan sehingga dibunuh, dan mungkin saja ayahnya yang mengetahui juga dibunuhnya. Atau dapat juga Ki Wiroboyo memang menyuruh kaki tangannya untuk membunuh ayah ibunya karena mendendam. Paman Jambi, tahukah paman di mana adanya Ki Wiroboyo sekarang Pak Jambi menggeleng kepala? Saya tidak tahu, anak mas dan saya kira tidak ada orang di pancot yang mengetahuinya karena sejak dia diusir dari Pakis, dia tidak pernah muncul kembali, juga tidak pernah ada kabar tentang dia. Ada satu hal lagi yang ingin saya tanyakan kepadamu. Paman, sebelum aku meninggalkan dusun ini, silakan bertanya, anak mas. Saya akan senang kalau dapat membantu anak mas. Paman mengenal baik mendiang ayah saya. Tahukah paman, siapakah sesungguhnya ayah saya itu? Maksudku, apakah pekerjaannya sebelum dia pindah ke sini dan menjadi seorang petani? Kami memang bersahabat baik, anak mas, dan saya sendiri pun selalu menduga bahwa mendiang Ki Brojo Keti pasti bukan orang dusun biasa. Gerak-geriknya, sikapnya dan kera dia bicara, apalagi mendiang ibumu, jelas menunjukkan bahwa mereka adalah priayi. Karena itu pula agaknya Ki Wiroboyo dapat akrab dengan ayahmu. Akan tetapi ayahmu tidak pernah mau menceritakan keadaannya ketika tinggal di Kadipatan Pasuruan, bahkan seolah dia enggan bicara tentang Kadipatan Pasuruan. Menurut dugaanku, ayah dan ibumu tentu bukan orang semelarangan dan mempunyai rahasia di Pasuruan. Mungkin di Kadipatan itu anak mas akan bisa mendapatkan keterangan tentang mereka, Parmadi mengangguk. Terima kasih atas semua keteranganmu, Paman Jambi. Sekarang aku pamit, hendak melanjutkan perjalananku. Eh, bagaimana dengan rumah dan pekarangan ini, anak mas biarlah sekarang sebagai ahli waris orangtuaku, aku memberikan rumah dan pekarangan ini kepadamu, Paman. Pakailah dan rawatlah dengan baik-baik. Akan tetapi aku minta agar mulai sekarang Paman tidak menggunakan nama mendiang ayahku untuk mengeramatkan pohon beringin itu. Aku tidak suka mendengarnya baik, baik, anak mas. Sebetulnya hanya karena rumah dan pohon ini dahulu miliki Kibrojo Keti, dan mengingat bahwa Kibrojo Keti tewas terbunuh, maka untuk menghormatinya pohon ini disebut Kibrojo. Akan tetapi kalau anak mas melarangnya, biarlah mulai sekarang kami akan menyebutnya Kibrojo Keti saja, terserah Paman asal jangan menggunakan nama ayah. Nah, selamat tinggal, Paman, Parmadi bangkit dari bangku yang didudukinya. Nanti dulu, anak mas. Tunggu sebentar, orang tua itu memasuki biliknya dan ketika dia keluar, dia menyerahkan sebuah henda kecil kepada Parmadi. Cincin ini dulu milik ibumu, anak mas. Pada suatu hari, ketika orang tuamu membutuhkan uang untuk biaya membangun rumah ini, ibumu menyerahkan cincin ini kepadaku dengan permintaan agar aku menjualnya. Kebetulan pada waktu itu saya mempunyai simpanan uang yang sudah lama saya kumpulkan, maka cincin ini saya beli sendiri. Sekarang, rumah dan pekarangan ini Andika berikan kepada saya, maka sudah sepatutnya kalau cincin ibumu ini ku kembalikah kepadamu, anak mas Parmadi. Parmadi menerima cincin itu dan mengamatinya. Sebuah cincin yang indah sekali. Dari emas murni bermata mirah dan bawah mirah berbentuk hati ini ada ukiran indah huruf GA. Tentu saja dia merasa girang sekali. Sebuah cincin peninggalan ibunya. Tentu saja benda seperti ini merupakan benda pusaka baginya. Hatinya terharu ketika dia menggenggam cincin itu. Terima kasih, Paman Jambi, terima kasih banyak. Oh iya, Paman, tahukah Paman apa artinya huruf GA pada cincin ini kakek itu menggeleng kepalanya? Saya tidak tahu dan karena saya buta huruf saya juga tidak menanyakan kepada ibumu, tidak menyangka bahwa ukiran itu merupakan huruf. Dua buah nisan kuburan yang berjajar itu. Dia masih ingat letak makam ayah bundanya. Kedua makam ini selalu merupakan bayangan terakhir baginya, seringkali muncul dalam mimpinya. Dia lalu berlutut dan mengelus dua buah batu nisan sederhana itu, membersihkan lumut yang menempel di situ. Kemudian dia membersihkan kedua makam itu, mencabuti semua rumput dan alang-alang. Setelah bersih, dia lalu duduk bersilah di depan makam, menjernihkan pikirannya dan menenangkan hatinya. Setelah merasa hening, dia menunjukkan seluruh cipta rasa dan karsa dalam batinnya untuk mendoakan semoga gusti Allah yang maha kasih mengampuni semua dosa ayah bundanya dan memberi tempat yang layak kepada roh mereka. Setelah kurang lebih sejam lamanya duduk tenggelam dalam doa di depan makam ayah ibunya, Parmadi lalu bangkit berdiri di depan makam, sejenak memandangi kedua makam itu lalu perlahan-lahan dia meninggalkan tanah kuburan itu. Sambil berjalan dia mengamati cincin peninggalan ibunya. Ternyata lingkaran cincin itu tidak utuh lagi, melainkan sudah patah bagian belakangnya. Agaknya Pak Jambi sengaja membuat putus lingkaran cincin itu sehingga cincin yang lingkarannya kecil itu kini dapat dipakai jari yang lebih besar karena dapat direnggangkan. Parmadi mencium cincin itu lalu memakainya pada jari manis tangan kirinya. Andai kata lingkaran itu belum dibikin putus, tentu tidak dapat dimasuki jari manisnya, bahkan kelingkinnya pun belum tentu dapat masuk. Demikian kecil lingkaran itu. Dia membayangkan betapa kecil mungilnya jari manis ibunya. Setelah Sultan Agung berhasil menundukan seluruh daerah Jawa Timur bagian selatan, kecuali Belambangan, mulailah Matara mengadakan persiapan untuk menundukan Surabaya yang masih belum mau mengakui kekuasaan Sultan Agung. Akan tetapi melihat Kadipatan Tuban masih menjadi penghalang karena Adipatit Tuban masih condong berpihak kepada Surabaya, Sultan Agung mengirim pasukannya untuk menaklukan Tuban lebih dulu. Juga nampak tanda-tanda bahwa pihak kompeni Belanda yang amat dibenci Sultan Agung itu menghalang-halangi niat Matara menyerbu Surabaya. Hal ini terbukti dengan udanya kapal-kapal perang Belanda yang besar dan dilengkapi meriam-meriam besar, tidak memungkinkan penyerangan melalui laut sehingga sukar untuk mengepung Surabaya. Memang pada waktu itu, gubernur kompeni Belanda yang bernama Jan Pieters Zooncun merasa khawatir bahwa Mataram akan menguasai Nusa Jawa dan hal ini tentu saja akan merupakan halangan besar bagi kompeni Belanda untuk memperluas kekuasaannya dan memperlebar sayapnya untuk dapat menguasai semua perdagangan mengeduk hasil bumi yang kaya raya dari Nusa Jawa. Karena itu gubernur Jan Pieters Zooncun menyebar kaki tangannya untuk memujuk orang-orang cerdik pandai dan sakti untuk membantu kompeni Belanda, menjadi matu-matu dengan imbalan hadiah harta benda. Juga dia selalu menggunakan siasat untuk mengadu domba dan membangkitkan semangat daerah-daerah untuk memberontak kepada Mataram. Diam-diam kompeni Belanda membantu dan menyokong mereka yang mau memberontak terhadap Mataram. Akan tetapi hal ini dilakukan dengan rahasia agar tidak ketahuan karena kompeni Belanda juga menjaga agar tidak mengadakan permusuhan terbuka dengan Mataram yang kuat. Demikianlah, melihat Kadipaten Tuban menjadi penghalang, Sultan Agung mengirim pasukan menyerbu Tuban. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, Kadipaten Tuban jatuh dan paklu kepada Mataram. Setelah Tuban jatuh, mulailah Mataram mengerahkan pasukan untuk melakukan penyerangan ke Surabaya. Akan tetapi ternyata Surabaya tidak mudah ditundukan. Dengan bantuan dari Madura, juga secara diam-diam dibantu kompeni Belanda yang sengaja memasang kapal-kapalnya di sekitar pantai Grisik sehingga menutup kemungkinan penyerbun Mataram melalui laut. Surabaya mempertahankan diri sehingga berulang kali serabuan pasukan Mataram dapat digagalkan. Selama tiga tahun, dari tahun sampai tahun, berulang kali serangan dilakukan Mataram dan Surabaya tetap dapat mempertahankan diri. Mataram hanya berhasil menduduki daerah-daerah di luar Surabaya yang menjadi daerah kekuasaan Surabaya, di antaranya Kadipaten Sukadana. Demikianlah keadaan pada waktu itu. Surabaya masih belum dapat ditaklukan dan melihat betapa Surabaya diperkuat oleh Madura, maka Sultan Agung mengubah siasanya. Mataram hendak menyerang dan menaklukan Madura lebih dulu karena kalau Madura sudah ditaklukan, berarti Surabaya dapat diketung dan akan lebih mudah dikalahkan. Sementara itu, di Kadipaten Arisbaya terjadi sedikit kekacauan setelah Adipati Arisbaya yang berjuluk Panembahan Tengah atau Pangeran Tengah Wafat. Pangeran Tengah ini mempunyai seorang putra yang bernama Raden Prasena yang pada saat ayahnya meninggal dunia masih merupakan seorang pemuda remaja berusia 15 tahun. Menurut ketentuan adat, semestinya dia yang menggantikan kedudukan Adipati di Arisbaya menggantikan ayahnya yang wafat. Akan tetapi kedudukan ini didaulat oleh Pangeran Mas, yaitu Adik Mendi yang Pangeran Tengah. Tanpa menimbulkan banyak heboh karena Pangeran Mas memiliki kekuasaan, dia menggantikan kedudukan kakaknya dengan alasan bahwa Raden Prasena masih terlampau mudah untuk menjadi Adipati yang harus memimpin Kadipaten Arisbaya. Betapapun juga, keruk yang diambil Pangeran Mas ini diam-diam menimbulkan rasa tidak puas dan dianggap bertentangan dengan hukum. Namun, kedudukan Pangeran Mas yang setelah menjadi Adipati Arisbaya berjuluk Pangeran Adipati Ngabahi Arisbaya amat kuat, terutama sekali karena dia didukung seorang datuk besar yang disegani dan ditakuti di Madura, yaitu Kiharia Baka Wulung. Datuk Sakti Mandraguna inilah yang membuat semua pihak yang tidak setuju, tidak berani banyak cakap lagi. Kiharia Baka Wulung diangkat menjadi penasihat di Kadipaten Arisbaya. Kiharia Baka Wulung inilah yang membujuk Adipati Arisbaya untuk memhantu Surabaya ketika berulang kali diserang oleh Mataram. Bahkan Kiharia Baka Wulung ini telah mengadakan persekutuan dengan Wiku Menak Koncar Datuk Kadipaten Belambangan dan Kiai Sidi Kawasa Tokoh Sakti Mandraguna dari Kerajaan Banten. Tiga orang datuk besar yang dikdaya dan Sakti Mandraguna ini bekerja sama dengan satu tujuan, yaitu menentang Kerajaan Mataram. Mereka bertiga bahkan melakukan perjalanan ke daerah Mataram, diam-diam membujuk orang. Orang yang memiliki kedikdayaan dan yang memiliki perkumpulan kuat untuk membantu Surabaya menentang Mataram. Dalam rangka kegiatan itulah mereka bertiga beradab puncak Gunung Lawu dan membunuh Kibar Gowo yang tidak mau membantu Surabaya. Memang, mereka bertiga itu bertekad untuk membunuh tokoh-tokoh yang setia kepada Mataram. Dalam peristiwa itulah mereka bertiga bertemu dengan Resi Tejo Wening dan dalam adu kesaktian terpaksa mereka mengakui keunggulan Sang Resi seperti diceritakan di bagian depan kisah ini. Setelah gagal menandingi Resi Tejo Wening, tiga orang datuk itu lalu saling berpisah, kembali ke daerah masing-masing. Kiharia Bakawulung kembali ke Kadipatan Arisbaya dan dia segera turun tangan membantu Pangeran Mas yang merebut kedudukan Adipati dari tangan keponakannya, yaitu Raden Prasena. Selanjutnya Kiharia Bakawulung diangkat menjadi penasihat oleh Adipati yang baru dan Raden Prasena oleh pamannya diharuskan meninggalkan Istana Kadipatan dan tinggal di sampang agar mendapatkan pendidikan dari seorang pamannya yang lain, yaitu Pangeran Santai Merta. Demikianlah, Kiharia Bakawulung menjadi seorang yang berkuasa besar, bahkan banyak kebijaksanaan yang diambil Adipati Ngabahi Arisbaya diatur olehnya. Juga Kiharia Bakawulung segera menempatkan putera tunggalnya, Dibia Sakti, seorang pemuda berusia 25 tahun, menjadi senopati muda di Arisbaya. Kiharia Bakawulung mendapatkan sebuah rumah gedung megah dan dia hidup berdua saja dengan puteranya itu. Istrinya, ibu Dibia Sakti, sudah lama meninggal dunia, bahkan pemuda itu tidak pernah melihat wajah ibunya yang meninggal dunia ketika melahirkan dia. Karena itu, Kiharia Bakawulung amat sayang kepada puteranya ini. Hampir seluruh aji kesaktiannya diajarkan kepada Dibia Sakti sehingga pemuda itu menjadi seorang pemuda yang sakti mandraguna dan amat dibanggakan ayahnya setelah Kiharia Bakawulung menjadi penasihat Kadipatan Arisbaya dan mengangkat puteranya menjadi senopati, dia menasihatkan Adipati Pangeran Mas untuk mengadakan hubungan dengan para bupati dan adipati lain di seluruh Madura untuk bersiap-siap menghadapi Mataram. Untuk menjadi utusan adipati, ditunjuk Dibia Sakti sendiri untuk mengunjungi para adipati terutama adipati pamekasan yang memiliki pasukan yang besar dan kuat. Maka pada suatu pagi, berangkatlah Dibia Sakti meninggalkan Arisbaya. Biarpun dia seorang senopati, namun dia tidak membawa pengiring atau pengawal yang dianggapnya hanya akan merepotkan saja. Seorang diri pun dia mampu menjaga diri. Setelah membawa surat-surat dari Seng Adipati Arisbaya, dia lalu menunggang seekor kuda pilihan, yaitu kuda Arab, pemberian hadiah dari Company Belanda. Memang pihak Company banyak memberi hadiah, terutama kuda-kuda yang didatangkan dari Arab, kuda yang besar dan kuat untuk menyenangkan hati para adipati sehingga mereka dapat membeli hasil bumi kadipatan itu, tentu saja yang mendatangkan keuntungan besar sekali untuk mereka. Kuda yang ditunggangi Dibia Sakti adalah seekor kuda Arab yang merupakan seekor di antara lima ekor kuda Arab yang dihadiahkan Company kepada kadipatan Arisbaya. Gagah sekali pemuda itu, sesuai dengan kuda tinggi besar yang ditungganginya. Dibia Sakti memang seorang pemuda yang tampak gagah perkasa. Usianya sekitar 25 tahun. Tubuhnya tinggi besar dengan kulit coklat mengkilat. Rabutnya hitam tebal agak keriting dibungkus kain pengikat kepala yang dilibatkan di kepalanya dengan bentuk yang gagah, khas Madura. Wajahnya kemerahan, alis tebal sepasang matanya lebar dan tajam seperti mat leburung ngelang, hidungnya besar dan sebaris kumis tumbuh subur seperti kumis senggatot kaca. Mulutnya membayangkan kekerasan hatinya dengan dagu berlekuk. Sepasang lengan yang memegang kendali kuda itu tampak kokoh kuat, dengan otot melingkar-lingkar. Seorang pemuda yang tampak gagah perkasa. Sebatang keris panjang bergagang kayu cendana bertabur intan dengan warangka terukir indah terselip di pinggangnya, menambah kegagahannya. Kuda yang ditungganginya berlari congklang ketika dia meninggalkan kadipatan Arisbaya dan semua orang yang berpapasan dengan dia memandang kagum dan juga takut karena semua orang mengenal pemuda yang gagah perkasa namun terkenal ringan tangan, keras hati, galak dan sombong ini. Kiharia Bakawulung tidak mempunyai banyak murid. Akan tetapi para muridnya itu, yang sudah mengeluarkan banyak harta benda untuk dapat memujuk Kiharia Bakawulung mengajarkan ilmu-ilmunya kepada mereka, hanya menerima satu dua macam ilmu saja. Bahkan Radeng Prasena sendiri, Putra Adipati yang telah wafat, juga menjadi muridnya. Akan tetapi Radeng Prasena ini pun tidak sepenuhnya menerima ilmu-ilmu Kiharia Bakawulung yang mewariskan seluruh ilmunya kepada putranya, yaitu Dibia Sakti yang setelah menjadi Senopati menggunakan sebutan Raden di depan namanya. Para Adipati yang dikunjung Raden Dibia Sakti menyambutnya dengan hormat setelah mereka mengetahui bahwa pemuda gagah perkasa itu adalah Senopati muda Arisbaya dan menjadi utusan Seng Adipat. Mereka menanggapi surat dari Adipati Arisbaya dengan baik, dan menyatakan bersedia untuk bekerjasama menghadapi ancaman dari Mataram. Juga mereka menyatakan setuju dengan ajakan Adipati Arisbaya untuk membantu Surabaya kalau Mataram menyerang lagi karena bagi mereka, Surabaya merupakan benteng pertama yang melindungi mereka dari ancaman Mataram. Pada suatu pagi, Raden Dibia Sakti tiba di luar Kadipaten Pamekasan. Dia menjalankan kudanya perlahan dari arah barat menuju timur. Ketika melihat debu mengepul di depan, dia menghentikan kudaria dan mengamati penuh perhatian. Kiranya yang membuat debu mengepul itu adalah serombongan orang berkuda, terdiri dari belasan orang berpakaian sebagai prajurit, mengawal sebuah kereta yang ditarik dua ekor kuda datang dari arah timur menuju ke barat. Setelah berhadapan, perwira komandan regu berkuda itu membentak kepada Raden Dibia Sakti, Hei, Kisanak yang menunggang kuda di depan. Cepat Andika turun dari kuda dan minggir agar kami dapat lewat dengan leluasa.